Sebanyak 1.722 warga dari keluarga TNI, Polri, Begawai Swasta, dan berbagai pelaku ekonomi di Cilacap ikuti vaksinasi COVID-19 secara gratis, mereka sangat antusias rata-rata di bawah usia 50 tahun. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkari ke-75, Pore Cilacap bersama Dinas Kesehatan dan Porkom Pindah melakukan vaksinasi COVID-19 secara massal di Gor Wijayakusuma, Cilacap. Vaksinasi bertujuan untuk mempercepat vaksinasi di Kabupaten Cilacap diikuti 1.722 orang terdiri dari keluarga TNI, Polri, perusahaan dari berbagai pelaku ekonomi di Cilacap, dan melibatkan 10 tim kesehatan. Pekapore Cilacap, Kompol Suryawibo mengatakan vaksinasi gratis dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-75, diikuti 1.722 orang terdiri dari keluarga TNI, Polri, Pegawai Bank, Karewang Toko, Swalayan, dan dari berbagai pelaku ekonomi lainnya, dengan melibatkan 10 tim kesehatan. Vaksinasi kali ini dosis pertama dengan sasaran di bawah 50 tahun, bertujuan untuk mempercepat vaksinasi di Kabupaten Cilacap. Alokasi 1.722 orang yang akan divaksin mencakup beberapa pelaku pelayanan publik, termasuk karyawan dari pelaku bisnis, bagi berdasarkan dina waktu per jam dan per dua jam. Saya menjarahkan masyarakat yang datang ke sini tidak ada kerumunan warga, tapi sesuai dengan jadwal yang sudah kita petaskan sebelumnya. Bupati Cilacap, Tato Suwarto, Pamuji mengatakan dengan percepatan vaksinasi dapat menekan angka positif COVID-19 di Kabupaten Cilacap. Untuk menuju zero COVID-19 bukan saja tanggung jawab Pemkab, TNI, Polri, tetapi juga kedisiplinan dan kesadaran masyarakat. Yakin dengan vaksin, dengan disiplin, yakin di Cilacap COVID-19 akan berkurang dan bahkan akan zero. Dan ini tugas kita semua. Tugas kita semua bukan hanya bupati, bukan hanya perempuan minda, tapi masyarakat semua juga kerjasama, sama-sama bekerja, bahwa kita harus kripes dari COVID-19. Saat ini Kabupaten Cilacap jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 1.281 pasien, sedangkan meninggal dunia karena COVID sejumlah 525 orang.